Intro Masa yang tergabung dalam relawan kota kosong di Pangkal Pinang, Bangka Belitung menggelar aksi dengan berjalan kaki menuju kantor KPU Pangkal Pinang Mereka mendaftarkan kota kosong dan meminta KPU memfasilitasinya layaknya pasangan calon Relawan juga mengajak masyarakat untuk memilih kota kosong pada pemilihan wali kota Pangkal Pinang 2024 Koordinator relawan menyebut kota kosong merupakan sebuah pilihan dalam demokrasi Jadi tahapan-tahapannya sudah kita lakukan, kita minta bahwa KPU menerima kota kosong ini layaknya tadi menerima calon tunggal Seperti itu, selanjutnya kami akan membentuk relawan yang lebih besar Mudah-mudahan ini akan terus menggelinding bola salju Semakin besar, kami akan mesosialisasikan kepada masyarakat bahwa kotak kosong ini sesuatu, bukan sesuatu yang tabu Kotak kosong ini adalah sebuah pilihan Yang jelas saya sampaikan tadi, hari ini kita hanya prosesi pendaftaran wakal calon mulut kota dan waktu mulut kota Hingga masa terakhir pendaftaran pilkada, yakni 29 Agustus 2024, baru ada satu pasangan calon yang mendaftar ke KPU Yakni pasangan Maulan Aklil dan Masagus M. Hakim Pasangan Maulan Hakim ini mendapatkan dukungan dari seluruh partai yang memiliki kursi di DPRD Pangkal Pinang Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, Ainyus melaporkan